7 hari setelah saya spray herbicida agil rumputnya ternyata mati ya sahabat petani bisa lihat sendiri rumputnya rumputnya mati sahabat petani bisa lihat banyak yang kering-kering ya ini yang kering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Juhasa di kesempatan video kali ini saya akan membuat konten tentang penyeprayan gulma di kacang tanah sahabat petani simak terus video saya sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe oke kita lanjut ke penjelasannya disini saya akan melakukan penyeprayan gulma di kacang tanah sahabat petani semua bisa lihat ya gulmanya di kacang tanah banyak sekali dan disini gulmanya kebanyakan yang gulma berdaun sempit ya sahabat petani bisa lihat sendiri gulmanya berdaun sempit sobat petani bisa melihatnya sendiri gulmanya banyak sekali ya disini gulmanya masih muda-muda sehingga kacang tanahnya hampir enggak nampak gulmanya sangat semak atau sangat lebat disini saya mau melakukan penyeprayan menggunakan herbicida selektif yaitu agil seperti ini herbicida selektifnya yaitu agil 100 EC untuk bahan aktifnya propihoi javob 100 gram per liter ini herbicida sistemik pernah tumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kekuningan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit pada tanaman bawang merah kelapa sawit kacang tanah tembakau cabai dan semangka jadi ini bisa mengendalikan gulma gulma sasarannya adalah gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit dan di kacang tanah saya ini semua kebanyakan gulma yang berdaun sempit ya jadi bisa digendalikan dengan herbicida yang mempunyai cap dagang agil ini dan untuk dosisnya untuk cara penyeprayannya di kemasan ini untuk kacang tanah ya untuk kacang tanah ini gulma berdaun lebar atau gulma berdaun sempit untuk dosisnya 300-450 mg per hektare ini takarannya hektare ya kalau untuk gulma berdaun sempit sama gulma berdaun sempit dan gulma berdaun lebar itu sama ya dosisnya 300-450 mg per hektare jadi ini lebih kurangnya saya pakai untuk 3 tanki 100 ml ini kemasannya isinya 100 ml saya gunakan 3 tanki kalau sahabat petani rumputnya sangat banyak bisa menggunakan 2 tanki ini tidak apa-apa kalau untuk kacang tanah untuk 2 tanki tidak apa-apa yang 16 liter dan disini saya menggunakan 1 botol ini 100 mg saya gunakan 3 tanki simak terus video saya sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe dan disini saya mau membuat video sampai mati butuh berapa hari herpesida selektif agil ini mati 1 hari 2 hari atau 1 minggu matinya simak terus sampai habis dan jangan lupa subscribe-nya oke kita langsung campur oke disini saya menggunakan takaran 25 ml jadi 1 takaran lebih ini penuhnya 25 ml ini 25 ml kita masukkan di ember dulu kita tambah 25 ml kalau kurang 5 ml lagi ya cukup ini sudah 30 ml untuk tanki 16 liter seperti ini kita menggunakan sekitar 30 ml atau kita menggunakan 1 botol agil ini kita untuk 3 tanki kalau rumputnya sudah banyak kita menggunakan 2 2 tanki untuk 100 ml ini disini saya menggunakan 2 saya menggunakan sekitar 3 1 botol saya gunakan 3 tanki dan ini perkatnya saya menggunakan perkat bismore ini lumayan bagus perkat bismore 100 ml harganya 20 ribu jangan banyak-banyak kita ambil 10 ml saja ini sudah cukup bagus perkat bismore lalu kita jangan lupa kita aduk biar minyatu sahabat petani semua jangan lupa simak terus video saya karena video ini saya buat sampai habis ya maksud saya saya jadikan satu mati rumputnya mati berapa hari 2 hari atau 1 minggu pokoknya simak terus sampai akhir video berapa hari rumputnya mati mati atau tidak simak terus oke jumpa lagi berapa hari simak terus video saya sampai habis langsung kita masukkan tanki langsung kita sepraikan oke sahabat petani semua begini cara penyepraiannya cara penyepraiannya yang penting merata biar rumputnya mati jangan sampai tidak merata kalau tidak merata tidak mati begini yang penting kita surprise secara merata oke sahabat petani semua simak terus video saya butuh berapa hari herbicide agil bisa mati di rumput 2 hari atau 3 hari atau 1 minggu simak di akhir video membutuhkan berapa hari rumputnya bisa mati oke ya jumpa lagi di channel juasa ini hasilnya dari penyepraian agil ya setelah 7 hari penyepraian herbicide tersebut herbicide agil ini 7 hari setelah saya spray herbicide agil rumputnya ternyata mati ya sahabat petani bisa lihat sendiri rumputnya rumputnya mati sahabat petani bisa lihat banyak yang kering-kering ya ini yang kering mati rumputnya ini ternyata herbicide agil itu bisa mengendalikan gulma di kacang tanah di kacang tanah dan kacang tanahnya aman itu tidak kenapa-kenapa atau stress atau apa tidak ya kacang tanahnya tetap tumbuh super tetap tumbuh hijau sahabat petani bisa lihat video saya ini real tidak saya buat-buat tidak saya edit ya ini video saya ini asli asli saya spray herbicide selektif yaitu agil tidak saya tambah dengan herbicide lain dan hasilnya sangat memuaskan rumputnya mati dan yang paling kelihatan disini rumput yang berdaun sempit yang mati ini yang kering-kering ini berdaun sempit tapi yang berdaun lebar kayaknya kurang ya tidak mati ini ini contohnya ini yang berdaun bulat atau berdaun lebar tidak mati ya jadi fungsi agil itu hanya membunuh daun yang berdaun yang berdaun sempit atau berdaun lancip yang berdaun sempit sahabat petani bisa lihat kering semua yang berdaun lebar kayaknya tidak mati ini kayak tidak mati tapi belum tahu ini masih satu minggu jadi racun ini bersifat sistemik tidak kontak jadi dua hari sampai tiga hari belum kelihatan mati baru lima hari ke atas baru kelihatan kering oke sahabat petani bisa lihat sendiri ini video saya real tidak saya buat buat ternyata hasilnya sangat memuaskan itu herbicida agil karena di tanaman jagung saya banyak yang gulma berdaun sempit jadi hasilnya luar biasa sahabat petani petani bisa lihat tanpa gulma ada satu dua yang gulma berdaun lebar jadi 90% tanpa gulma kacang tanah ini jadi sangat bisa membantu ya bandingkan sahabat petani yang awal-awal video saya rumputnya sangat banyak dan setelah saya spray gulma rumputnya berkurang 90% lebih ya rumputnya semua kering oke jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar bawah sekian video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih